Anak-anak memang dikenal memiliki daya imajinasi tinggi, dari imajinasinya tersebut terlahirlah beberapa hal unik yang dituangkan dalam gambar, cerita, hingga permainan peran bersama teman-temannya, bahkan teman-teman yang tak kasat mata. Banyak mitos yang mengatakan bahwa anak kecil memang sensitif terhadap hal-hal gaib. Seperti apa jika anak-anak berkomunikasi dengan makhluk gaib? Lalu apakah semua anak kecil mengalami hal-hal seperti ini? Berikut kami rangkum aktivitas supranatural yang dialami anak-anak versi on the spot. Seorang ayah memasang CCTV di rumahnya setelah sang anak mengeluh mendapat gangguan. Karena tidak dapat bersamanya selama 24 jam, akhirnya ia memasang CCTV di setiap sudut rumah. Dan bertampak terkejutnya saat ia melihat hasil rekaman CCTV. Pada bagian pertama, saat anak perempuan itu bermain dengan boneka lain, kepala boneka yang di dekat kursi secara pelan bergerak sendiri. Padahal tidak ada orang lain di ruangan, dan anak itu bahkan tidak menyentuh boneka dekat kursi tersebut. Di rekaman selanjutnya, anak perempuan itu sedang menggambar pada selembar kertas di atas meja. Tiba-tiba kertas lain di meja berterbangan ke arahnya. Beberapa netizen percaya itu hanya angin yang bergerak. Namun kejadian selanjutnya menunjukkan bahwa kertas-kertas lainnya ikut berpindah. Merasa takut, anak itu kemudian berlari menjauh. Ketika ia hendak kembali ke meja, setelah itu mulai bergerak lagi, termasuk beberapa barang lainnya, seperti meja tempatnya menggambar. Sepintas mungkin terlihat aneh saat melihat anak ini berbicara sendiri. Perhatikan video berikut. Ia bahkan bercerita tentang asal mainan yang ia dapatkan saat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-6. Tak sampai di situ, boncah itu juga sangat perhatian dengan menanyakan apakah temannya itu merasa lapar. Benarkah ia berbicara dengan makhluk gaib atau hanya imajinasinya? Seorang ayah mendapati anaknya setiap pukul 4 pagi selalu terbangun. Merasa penasaran, ia kemudian mengambil kamera dan menghampiri anaknya. Yang benar saja saat itu terbangun dan berbicara sendiri. Ia lalu memulai perbincangan dengan anaknya. Didapatkan anak lelakinya yang berusia 5 tahun itu bermain dengan makhluk lain bernama Dorothy. Dorothy digambarkan sebagai gadis kecil yang lucu dan menyenangkan oleh Jeno. Bocah kecil itu bahkan berkata, temannya tersebut tidak menyukai sang ayah karena dianggap aneh. Ayahnya lalu meminta Dorothy untuk pergi dan akhirnya ia pun pergi. Bolehkah kamu lupa mengatakan dia? Video anak selanjutnya adalah Avery. Bayi berusia 22 bulan. Saat direkam oleh ibunya, terlihat anak lincah ini sedang seru berbicara dengan seseorang. Apa yang kamu berbicara dengan? Ia pun bertanya kepada siapa anaknya berbicara Namun Avery tidak menjawabnya dan hanya berbicara tidak jelas Setelah empat kali ditanya akhirnya Avery menyebutkan nama Ryan Apakah Ryan ini adalah teman gaib Avery? Sebuah video rekaman CCTV memperlihatkan seorang anak yang tertidur pulas Tak berapa lama terlihat selimut anak itu seperti ditarik perlahan demi perlahan Mengetahui anaknya diganggung sang bapak langsung membenarkan selimut Dan bertanya apakah ia baik-baik saja kepada anaknya yang tiba-tiba terbangun Kedua orang tuanya ini pun mempertanyakan siapakah gerangan yang menarik selimut tanpa ada bayangan tersebut? Bagaimana jika hantu menunjukkan eksistensinya di depan Anda? Inilah yang dialami oleh Daniel Garrett Saat ia sedang mandi dan meninggalkan anaknya sendiri berada dalam kamar Ternyata anaknya tak sendirian di sana Sesai mandi ia memeriksa ponsel yang digunakan anaknya bermain Dan betapa terkejutnya saat melihat rekaman ada seseorang yang masuk ke dalam selimut Bercanda bersama putrinya yang berusia 4 tahun Tak sampai di situ Di akhir video terdengar suara pria mengatakan You are so funny Padahal di rumah hanya ada Daniel dengan putrinya Dia juga sudah memeriksa ke bawah tempat tidur Dan tidak menemukan siapa-siapa Jadi suara siapakah itu? Tak hanya saat bermain Hantu juga menemani anak ini saat makan Sang kakak meninggalkan adiknya seorang diri di meja makan dengan sebuah kamera Beberapa detik kemudian sang adik berkata Itu adalah makan malam milik Billy Dibarengi dengan gerakan garpu di meja makan Let's go, Daniel Tanpa rasa takut Adik kecil itu pun melanjutkan makannya Seorang ibu yang tidak mempercayai adanya hantu Akhirnya percaya Setelah melihat apa yang terjadi di tempat tidur anaknya Jax Yax menunjukkan rekaman video Dari monitor Ruby Yang memperlihatkan bayi itu tidur di kiri atas ranjang Namun ada sosok misterius di sampingnya Jax menegaskan bahwa ruang tidur Ruby tertutup Dan tidak ada orang lain di sana Sehingga tidak bisa menjelaskan sosok putih-pucat Yang duduk di tempat tidur bayinya Pada malam itu pula Ruby yang biasa tertidur pulas Beberapa kali terbangun dan bergerak aktif Seperti ada yang mengajaknya bermain 20 menit kemudian Jax memutuskan untuk masuk tetama Ruby Dan tidak menemukan sosok lain selain anaknya tersebut Dalam video berdurasi 2 menit ini Terlihat seorang balita selalu memandang ke arah langit-langit rumah Saat ditanya oleh ibunya Ia melihat anaknya seolah cuek Dan terus melihat ke arah atas Tak lama ia menunjuk ke atas Sambil menggoyangkan badannya Seolah seperti sedang diajak bermain Hingga akhir video Balita ini tidak memberitahukan Dengan siapa ia menari Seorang anak perempuan mengaku kepada ayahnya Memiliki temannya selalu bersamanya Ketika ditanya Ia mengaku temannya tersebut bernama Carlos Menurutnya Carlos mengikutinya kemanapun ia pergi Seperti saat berangkat ke sekolah Dan berada dalam mobil yang sama Wujudnya pun dewasa Seperti kedua orang tuanya Namun jauh lebih muda Saat ditanya di mana Carlos berada Anak perempuan cantik itu menyebutkan Ia berada persis di samping kanannya Carlos? Di mana Carlos sekarang? Dia di depan Di depan Hantu? Atau hanya sosok teman imajinasi? Yang masih menjadi pertanyaan Benarkah aktivitas yang dilakukan anak-anak tadi Merupakan sosok hantu Atau hanya teman imajinasi anak? Bagi Anda yang mungkin pernah mengalami Atau menemui kejadian anak-anak kecil yang berbicara Atau asyik bermain dengan sosok tak kasat mata Sesaat lagi On The Spot akan mengajak Anda Membedakan Mana sosok hantu Dan mana sosok imajinasi Pada anak-anak Penasarankan? Jangan kemana-mana ya Terima kasih telah menonton!